turun dari ngantuk turun gih ngasih nih kali kokoh melon wakanal habib al imamu tahir wa akuhu abdullah ibn ibn ayy hussein ibn tahir wakanal lanus ono wakanal lanus ono al habib al imamu tahir sindan habib tahir wa akuhu lan dulure al imam tahir rupanya abdullah ibn hussein ibn tahir abdullah ibn kan jadi anak karone al habib hussein bin tahir khubarakana bundi layak kulani iku ora apa dahar layak kulani iku dahar karone sopa karone ma'an yang dalam bareng bareng-bareng gak tau makan bareng wa innama ahaduhuma lan angin pastine utawi salah si jine habib ahir dan habib abdullah ya'kulu iku dahar sopa ahad ya'kulu iku dahar sopa ahad wal akharu lan utawi gang liyane yakro'u iku moco orang moco koran moco ilmu thumma nuli kari-kari al aksu sa'wali'e thumma nuli kari-kari al aksu sa'wali'e kenapa ngasih iku ya'kono wadhalika lan utawi mengkono-mengkono yakkul ahaduma wal akhar yakra'k masangkir utawi mengkono-mengkono al madkur wadhalika lan utawi mengkono-mengkono al madkur min syiddhati hirsihim iku sangking banget berontone habib tahir dan habib abdullah la'alah so'ab hirsihim la'alah so'ab tapi ujung ini mu'alif kita yang gak mudeng ngasih gawe agis ini baru salah min syiddhati hirsihim iku sangking banget berontone al habib tahir dan habib abdullah berontone ngatasi apa? alal wakti ngatasi waktu alal wakti ngatasi waktu wakhirsihim lan berontone al imam tahir dan imam abdullah alal intifa'i ngatasi manfaataki atau golek manfaat alal intifa'i ngatasi golek manfaat hatta wakti ngatasi waktu akli sehingga ing dalam waktu dahar sehingga ing dalam waktu dahar wa ma'ahadhan iku sertane ikilah kang dinutur apa mau yakra' karo yakgul jadi siji wa ma'ahadhan iku sertane ikilah kang dinutur kana utawi ono kana utawi ono lahum iku tetap kedue al habib tahir dan habib abdullah minal wirti iku setengah sangking wirid minal wirti iku setengah sangking wirid yawmian in dalem setengah dino utawi in dalem setengah piya'ki bahasa rabni eh khamsa apa ya minal wirti khamsatin ya khamsatin wa ishrina alafin rupane apa selawih ewu khamsatin wa ishrina alafin rupane selawih ewu min kawli la ilaha illallah saging zikiran la ilaha illallah khamsatin wa ishrina alafin lang selawih ewu aduh jul aduh aduh jul jul nak benjut kue loh jul eee iya kue wah iya iya kue ewe tenggeraiso aduh iya jul bingung jul bingung iya buat atap-tatap nopnya jul peripon peripon sayang riki riki asana yang satu nah alah alah kok pingge aduh aduh jadi bang wa khamsatin wa ishrina alafin lang selawih ewu min assolati ala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam saking sholawat ingatah saya gak jeng nabi ma'a a'malin ukhra sertane pira-pira penggawaian utawang ibadah ma'a a'malin ukhra sertane pira-pira penggawaian ngibadah ukhra kang liya ukhra kang liya mingkira adin bayane saking moco moco quran wa sholatin lan sholat wa adhkalin lan pira-pira zikir wa awradin lan pira-pira wirit wa ta'alifah lan pira-pira apa kara karangan wa ta'watin lan aja-ajak wa ta'watin lan aja-ajak ilallahi marang gusti Allah ta'ala ini ada biografi ini tentang masih betapa apa ya kalau saya katakan kalau menurut orang sekarang konyol ya konyol orang kemarin saja ibnu aqil alhambali mawon mangan dahar apa jenginnya roti biskuit diremuk-remuk terus ditambahi banyu rana roti romal rana enak mungkin rana rasanya mungkin iya ini ini juga ada orang yang namanya alhabib tahir dan habib abdullah bin hussein kaka adik beliau berdua punya pengaruh besar untuk eksistensi hadrumu jadi dua orang ini dua orang yang yang punya pengaruh baik dalam segi politik juga ada tapi lebih terkenal beliau jadamin ahlil ilm dan khususnya habib abdullah здоровah ini termasuk guru keempatnya habib alia alhabsi jadi gak heran kalau beliau disebutkan dalam cerita yang ada di dalam kitab ini karena saking alimnya beliau. Diceritakan anak dua bersaudara ini sering bareng. Layak kulani maan. Siapa tahu? Bareng. Misalnya siji makan, siji mo. Mocok. Mocok ngilmu. Mocok kita. Berarti kalau makan gak ngurung-ngok no. Misalnya siji makan, siji moco. Mocoknya makan. Mocoknya rak gelo moco. Iya. Terus ya moco-terus. Aku tak makan lagi. Terus. 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 Moga-moga. Loss. Ini tidak. Gantian. Maksudnya gini loh. Waktu makan itu kaya-kaya rak sempat makan. Kaya nyolong-nyolong. Padahal itu waktu yang mereka bikin sendiri. Kegiatan yang mereka bikin sendiri. Gak mokok. Gak apa. Itu Masya Allah. Kenapa sampai seperti itu minsyidati hirshihim alal wakti. Karena sangat-sangat pengen menggunakan waktu sebaik-baiknya dan pengen mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya. bahkan di waktu makan. Misalnya orang siji makan, hijau juga ngagur. Kudulunya malu moco. Kudulunya malu moco. Saya teringat di gini sarang ini kena rasa lah kakak igus bahak. Ada Allah yang rahmat semuanya simpun kulabin. Sopi kakak igus bahak ini yang buatan salah mau doa tinggini malah buatan tinggini al-anwar tapi tinggini mus. Ini bahim. Di situ ada salah satu kamar. Di situ dikatakan pokoknya yang ada yang ada. Tira kata awak jadi ku dunia ngutip-ngutip kamar ini. Ojo ngasi manti, lampunya mati, ojo ngasi nunggu nunggu ngerukono orang-orang ngaji. Paham tidak? Sip-sipan. Sip-sipan. Paham? Jadi selama lampu ini urep, kudunya nunggu tolak bul ilmi kudunya nunggu nunggu orang-orang kena nunggu nunggu turu. Apakah itu kan buatan sakit. Misalnya al-fata lampu urep, kudunya nunggu kitab. Itu juga seorang buka sisi. Sisi lalu. Sisi lalu. Aku tak nunggu nunggu kabih. Kubah yang dua jadi lele. Peternakan lele. Mulak. Milih dua daripada ngisar. Tapi seperti itu. Sampai menggunakan kata beliau ini penduk dibangun untuk untuk tolak bul ilmi. Bukan dibangun untuk tidur. Sampai kudunya. Tapi Allah ya rahm beliau kata saya sambung kudunya lebih awal. Ini salah satu kamar mus. Kira-kira al-fata digawing sanggup? Jelas. Jelas. Saya langsung boyang. Saya langsung boyang. Nah sudah seperti itu. Berarti kan kudunya kalau kita bayangkan Habib Tawir dan Habib Abdullah ini sibuk dalam masalah ilmi. Ternyata orang yang menggunakan ilmi. Karena selalu selalu 25 ribu. Berupa salat sulawat. Kalau total berarti 55 ribu. Sampai 50 ribu 50 ribu. 50 ribu. 50 ribu. Sampai surat bakal menek-menek. Al-kafi. Al-kafi betul. Korupsi. Jadi misalnya saya lakukan sekat saya bukan ahli ibadah mana aku tidak ingin ibadah saya pikirannya misalnya orang ibadah apa-apa tidak ingin saya pikirannya. Ya Allah. Jadi sampai sekat masalah kopi tapi rasanya kopi enak dina daripada biasa. Tangannya sebetulnya mungkin dia sudah bangkat kita yang tidak tahu. Masya Allah. Kok bergawe kitab? Mereka ini apa mbak laki gaya apa ini? Gaya gaya buku apa? Ramadhan Corona atau apa itu? Ramadhan Lana itu yang gede Jadi ngediten sasi setahun lu ya. Ya. Sudah ini jadi jadi. Padahal saya sudah lhasa lhasa dari ini saya di editen anak . Wadukira lantin sebut lagi. Wadukira lantin sebut lagi. Apa temene saya abad-abad waktu saya abad nangmu saya emak sih gemblondong gemblondong gedi gemblondong gemblondong gedi Alhamdulillah beri pun tak jangan gede 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 paham anak atau anak apa teman ngak, 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 ngak lebih banyak kopi ya? terpaksa Bismillah apa? saya mau cari apa sejarah kopi apa? Bismillah Masya Allah, langsung berpikir Sampun 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 Waduh, kan jalan kembal Nenek es kopi Sampun Sampun An-na askalah saat Apa temannya sa'abot-abot waktu Karena jadi apa? Jumlah an-na askalah menjadi apa? Menjadi apa? Na'ibul fa'ilnya itu Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi Penemu ilmu? Arut ya? Ramah erot, arut. Sa'atun Jadi? Kabar. Sa'atun iku waktu Sa'atun iku waktu Yak kulukang dahar Al-Khalil Al-Farahidi Fihain dalam sa'ah Malah ya? Masya Allah. 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 Menang. Kelakuan orang. Ya. Itu yang tiba-tiba itu. Gara ini. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah jeb. Ada apa yang? Ini tutorial yang menunjukkan. apa? apa itu? apa? darah tinggi apa? kecepatan jadi wali apa? tepuk-tepuk nanti mau katun disebutkan juga waktu terberatnya atau yang paling membuat bad moodnya Al-Imam Khalil Ibn Ahmad Al-Farohidi yaitu waktu makan waktu paling tidak senang makan, makan, makan tidak senang emosi makan, makan, makan makan apa? masya Allah tapi kalau Al-Imam Khalil Al-Farohidi luar biasa orang ini mendapatkan apa namanya testimoni ada testimoni saya baru tidak tahu ada testimoni dari Al-Imam Sufyan Ibn pikiran saya kalau Ibn Ahmad Al-Farohidi itu ahli si'ir pikiran saya berarti biasanya ahli si'ir rodo-rodo ahli maksiat pokoknya seneng koplo seneng koplo seneng apa jadi rodo-rodo fasek pikiran saya seperti itu kalau beliau pencetus ilmu tapi ternyata Imam Sufyan Ibn Uyayna sampai menghentikan man ahabba ayyandhura ila rujulin khuliqa minal zahabi wal miski falyandhur ilal Khalil Ibn Ahmad barang siapa yang pengen lihat ada orang yang tercipta dari emas dan minyak misik saking mulianya saking mulianya akhlaknya falyandhur ilal Khalil Ibn Ahmad maka lihatlah Khalil Ibn Ahmad beratlah dianggap emas minyak misik jelas bukan orang ahli pasir jelas orang soleh makanya sudah aneh-aneh jadi pikiran saya seperti itu orang-orang ahli si'ir itu ya rado-rodo ya ahli si'ir itu tidak pejaga seperti naimun itu seperti wajah kalian juga boleh jaga kan konconi Bahto ya kan jadi wajah imutnya tidak memastikan kalau beliau termasuk orang baik-baik mengkonconi jeker kok ya kita lanjut sebuah 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 terus apa terusannya apa wakaddali kalan iku kau yang menggono-menggono Khalil ibn Ahmad Al Farahidi wakaddali kalan kau yang menggono-menggono Khalil ibn Ahmad Al Farahidi Karena Al-Muhadith Imam Hadith Ahli Hadith Jadi apa? Orang Abid Ubaid 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 Ya'ish 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 Al-Imam Ubaid Ibn Ya'ish Tulak timuhu Ikundulang Ubaid Tulak timuhu ikundulang Ubaid Tulak timuhu ikundulang Tulang Ubaid Uktuhu sopa dulur Wadona al-imam Ubaid Uktuhu sopa dulur Wadona al-imam al-Ubaid Talati al-asha'a Yang makan malam Al-asha'a yang makan malam Orang berdunggalan al-isa' Dulang sholat isya' Makanya perlu sorogen Bimudeng Al-asha'a yang makan Bengi Talatina Yang telung puluh Talatina yang telung puluh Sanatan apa nih? Tahunnya Selama 30 tahun Untuk apa? Untuk apa? Liyaktubah supaya Yenton nulis Sapa al-imam Ubaid Bukan Ubaid teman kita ya Ubaid teman kita itu Warak jelas Habit Aku bingung Liyaktubah supaya Yenton nulis Sapa Ubaid Al-Haditha Al-Hadith Jadi Minda'bis-salihin Termasuk sifat-sifatnya orang sholat Itu adalah Menggunakan waktu sebaik-baiknya Bahkan kalau memang terkenal dia orang alim Digunakan untuk mengarang kitab Ini ada al-imam Ubaid Termasuk gurunya imam muslim Termasuk gurunya imam muslim Kalau kita baca kitab muslim Insya Allah Melewati al-imam Ubaid bin Ya'is ini Terkenal Bahkan orang-orang Di zaman beliau Dari segala penjuru bumi Mendatangi beliau untuk Belajar hadith Itu beliau Diriwayatkan Riwayat ini masyur Di dalam kitab siara al-imam Ditulis biografi yang ini juga Dikatakan al-imam Ubaid bin Ya'is Itu didulang Didulang Orang maja Nah maja beda-beda Menang Di dulang Muka Atau sing dulang Ini humah Siapa ya? Ayu malam Bayangnya kayak lora di dulang akram Sawanen bro Sawanen Ayo unyu 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 Misalnya gitu Malawak ada yang dulang di enak Mereka ada yang Perlu di rehabilitasi Jadi di dulang Disuapin makan Malam selama berapa tahun 30 tahun Berarti selama 70 tahun Aku ngarang kitab terus Berarti produktif apa enggak? Produktif sekali Luar biasa Kita akhirnya juga Wayyudhkarulandin Sebut Kayak Wayyudhkarulandin Sebut Kayak Annal faqih Abna Sahnun Apa Saat temene Al-faqih Ahli Fikih Fikih Ibna Sahnun Rupanya Al-imam Ibn Sahnun Jendengiku Jendengiku Asmane Abu Abu Abdullah Muhammad Ibn Sahnun Abu Abdullah Muhammad Ibn Sahnun Ibn Sahnun Al-Qamaj Dulang Annal faqih Annal faqih Abna Sahnun Apa Saat temene Al-imam Ibn Sahnun Al-Qamaj Ikudulang Jadi Al-Qamaj Ikudulang Huing Imam Ibn Sahnun Jariyatuhu Sapa Budak Wadhan Ibn Sahnun Jariyatuhu Sapa Budak Wadhan Ibn Sahnun Al-asha Aeng Mangan Bengi Makan Malam Al-asha Aeng Mangan Mangan Bengi Balam Yash'ur Mengkau Orak Rasa Sapa Ibn Sahnun Balam Yash'ur Mengkau Orak Rasa Sapa Ibn Sahnun Bihi Kelawan Al-Qamaj Jariyatuhu Orak Rasa Bihi Kelawan Al-Qamaj Jariyatuhu Kenapa Nggak Saira Rasa Lishtiqali Kerana Ketungkule Utawa Sibu Imam Ibn Sahnun Lishtiqali Kerana Ketungkule Utawa Sibu Imam Ibn Sahnun Bita Lifi Kelawan Ngarangi Kitab Ibn Sahnun Kalau di Kitab Memang Kurang Populer Tapi Beliau Terkenal Sekali Dari Madhab Maliki Dan Termasuk Pembelanya Madhab Maliki Cora Imam Shafi'i Kaya Selevel Dengan Imam Nawawi Terkenalnya Seperti itu Jadi Imam Ibn Sahnun Itu Baik Sahnun Punya Anak Punya Anak Siapa Mau Ibn Sahnun Siapa Mau Maklum Dima Muhammad Ibn Sahnun Abdus Salam Ibn Said Ibn Hab Jadi Abah Jadi Abah Dianggap Dikatakan Sahnun Sahnun Itu Artinya Burung Yang Memiliki Mata Yang Tajam Jadi Burung Yang Bukan Burung 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 Agis Menjongol Nonton Bal Bal Balan Ya Burung Burung Galak Burung Burung Yang Sifatnya Memakan Daging Koyo Elang Raja Raja Itu Kalau Pandangannya Tajam Dari Jarak Jauh Dia Bisa Memangsa Oh Itu Tarjet Agis Tarjet Sikil Burung Agis Itu Kenapa Dianggap Seperti Itu Karena Sangat Tajamnya Cara Berpikir Beliau Dalam Mengkritisi Atau Membangun Pola Pikir Madhab Maliki Jadi Madhab Maliki Dikritisi Sama Beliau Tapi Juga Di Sisi Lain Kadang Mengkuatkan Saking Kuat Dalil Dalil Beliau Makanya Saya Katakan Itu Seperti Imam Nawawi Itu Baru Bapaknya Anaknya Juga Seperti Itu Jadi Kiyai Anak Gus Gus Ini Lagi Anak Ibn 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 Banyaknya Taklif Beliau Banyaknya Karangan Beliau Dikatakan Jariyatuhu Alkomatsu Pembantunya Atau Budak Perempuannya Sampai Dulang Beliau Makan Malam Gunanya Untuk Menulis Kitab Taklifnya Banyak Sekali Taklifnya Banyak Sekali Dari Adab Fikih Usul Fikih Dan lain-lain Banyak Sekali Saya tadi Cek di internet Memang Banyak Karya-karya Beliau Alakulihal Ini Cerita-cerita Tentang Para Ulama Kita Kita Jauh Dari Kata Bisa Tetaplah Putus Asa Jangan Semangat Gimana Lagi Awal Punya Kesibukan Lain Juga Sibuk Tidur Masuk Kenikmatan Anggap Saja Kalau Kita Menikmati Waktu Yang Dikasih Oleh Allah Jadi Dialihkan Memang Kita Sudah Setting Saya Sudah Mengatakan Pawaan Wali Ceta Wali Kita Tunggu 30 40 Tahun Alim Atau Dilahirkan Dari Orang Yang Sama Alim Tapi Kadang Keluar Bukan Dari Kalangan Orang Alim Tapi Kalau Kita Lihat Ceritanya Orang Bapak Biasa Kira Rumah Saku Kita Kalau Kita Lihat Kitab Alam Nubala Kitab Biografi Para Ulama Koyok Koyok Sangat Mendukung Kita Kan Tidak Punya Orang Tua Yang Mendukung Khususnya Rangga Itu Rangga Tunggu Nop Itu Lebih Bermanfaat Daripada Kuliah Atau Modok Jadi Kalau Memang Anda Merasa Bisa Mengejar Seperti Itu Alhamdulillah Kita Mengharapkan Ada Imam Yang Keluar Dari Modok Al-Fatah Imam Yang Besar Imam Mujtahid Minimal Mujtahid Madab Tapi Ada Mungkin Orang Mungkin Ayo Selevel Habib Zain Ben Semit Itu Tidak Pernah Keluar Dari Madhab Shafi'i Bahamun Juga Tidak Pernah Keluar Dari Madhab Nya Atau Alias Punya Gandulan Dwi 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 Bagian Kono Kono Lahu Shafi'i Kita Muta Akhirun Kasian Mereka Yang Sudah Di Atas Sana Ya Sudahlah Mendapatkan Makkoman Mahmud Mendapatkan Derajat Yang Tinggi Kita Menjadi Follower Saja Sepenting Jangan Menjadi Pembelot Atau Menjadi Orang Yang Mengkar Atau Menjadi Orang Yang Ngelek Ngelek Menusa 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 Tapi Kan Kue Goblok Kan Perpinter Ahli Masyaitan Ahli Ibadah Kue Min Awliya Issyaitan Min Awliya Ilah Kona Husnul Khotimah Kue Su'ul Khotimah Kan Nggak Tau Mereka Namanya Harum Siapa Tahu Namamu Busuk Menjadi Sampah Masyarak Kalian Sudahlah Jadi Kalau Anda Pengen Tidak Satu Satu Tekan Yang Diceritakan Itu Bukan Kapasitas Kita Betul Bukan Kapasitas Kita Memocor Apa Mereka Yang Ngantuk 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 Kegayanya Ilaha Ilaha Selawai Hewa Gendeng Rumang Sanem Mabur Jubule Edhan Yang Mentiyang Mentiyung Orang Usah Ngor Lagi Rotip Hadat Rote Padat Rote Padat Maghrib Rok Subuh Subuh Masuk Agal Masya Allah Masya Masya Salat Twitter Sangat Takut Sangking Takut Sangking Takut 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 Jari Neng Buri Jangan Undur Orang 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 Mars Allah 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 Dia Tenggir Senggir Balak Neng Harap Sgetuk Tenang Seng Gus Ib Muka Muka Nonton Ini Gusp Dulu Gus Ib Nge Ngompel Di Pondok Sini bisa tekan Mesir, siapa ngerti sampe ngompel, ya berat, siapa ngerti ya itu bisa lebih lah barokanya, tapi sebuah dalil, sebuah dalil, sebuah terecek-terecek kita tetap jangan semangat tetap putus